Oke teman-teman buddiler, nah inilah dia unit senapan angin PJP Predator Ghost Warrior Titanium Untuk kalian yang sudah lama menantikan ulasan terbaru dari produk ini, kalian bisa untuk tonton videonya dari awal sampai habis Oke, Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Buddiler ya, Salam Satu Laras, jumpa lagi di channel GSA Sport Indonesia Kali ini saya kembali menyapa kalian dimanapun kalian berada dan kali ini kita kedatangan unit senapan spesial Yaitu Predator Ghost Warrior Titanium teman-teman buddiler Nah, jadi untuk kalian yang mungkin masih belum tahu ya, Predator Ghost Warrior ini itu kira-kira ada berapa macam sih Sahabat buddiler, itu memang banyak ya, ada Ghost Warrior Bullpup, ada juga Ghost Warrior yang biasa, yang seris pertama Dan ada juga Ghost Warrior Titanium itu juga ada ya teman-teman buddiler Jadi untuk kalian yang ingin tanya terkait stok Predator Ghost Warrior, nanti ditanyakan dulu serisnya ya Seperti itu, nah kalau seris yang ini itu yang versi tabung titanium Nah, untuk ulasan lebih lanjutnya gimana sih, kita akan kupas tuntas di video ini Jadi jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya Oke, nah untuk speknya sendiri teman-teman buddiler, untuk larasnya sendiri, senapan ini punya laras sepanjang 70 cm Jadi jauh lebih panjang dibanding untuk seris Ghost Warrior yang sebelumnya Untuk pajak larasnya 70 cm, untuk bahannya sendiri itu seamless import ya, seperti itu Bahannya seamless import, lalu untuk alurnya 12 ulir, ada larasnya 13 mm ya teman-teman buddiler seperti itu Lalu untuk tabungnya, tabungnya ini berbahan titanium Kalau untuk Ghost Warrior yang biasanya itu tabungnya dural padat, kalau senapan ini tabungnya tabung titanium Oke, nah untuk tabungnya sendiri, tabung dari senapan ini pakai tabung titanium ya teman-teman buddiler Yaitu volumenya 360 cc, dengan kapasitas daya tampungnya itu bisa hingga 3000 psi untuk maksimal dan juga safety-nya di 2800 psi atau 2700 psi ya, seperti itu Oke, untuk selanjutnya, untuk seris Ghost Warrior yang terbaru kali ini ya teman-teman buddiler, udah sama regulatornya Jadi sudah support regulator untuk sebagai penyetabil power dari senapannya ya, seperti itu Jadi senapan ini dijamin itu sudah sangat stabil dan juga pastinya pro kompetisi ya teman-teman buddiler seperti itu Jadi untuk kalian yang memang cari senapan spek kompetisi yang mumpuni untuk berburu big game, kompetisi lomba kayak gitu Senapan Ghost Warrior titanium ini cocok untuk dibeli ya Apalagi untuk seris yang ini, titanium apalagi produksi yang terbaru saat ini sudah pakai regulator ya, seperti itu Kalau untuk seris yang sebelumnya itu mungkin bisa pakai regulator, cuma harus apa ya Pesanan khusus ya teman-teman, kalau untuk produksinya itu masih belum pakai regulator, tapi kalau untuk produksi terbaru itu sudah pakai regulator Oke, untuk chamber, nah chambernya sendiri ini pakai chamber full CNC seri 7 ya teman-teman buddiler seperti itu Sudah support single shoot, support magazine juga, kalibernya aman 4,5 mm Dan juga untuk mimis yang rekom untuk senapan Ghost Warrior ini bisa kalian pakai mimis samyang, mimis baraku damage ya, seperti itu Atau minimal mimis Hercules itu juga bisa teman-teman ya, seperti itu Dan kalau untuk mimis look gimana mbak? Dia juga bisa ya kalau digunakan untuk mimis look ya teman-teman buddiler Jadi kalian bisa gunakan mimis-mimis yang saya sebutkan tersebut Oke, untuk manometernya sendiri dia ini punya 3 manometer Nah, 1 manometer regulator dan 2 manometer angin ya Yaitu berada pada bagian depan, depan tabung Lalu untuk manometer anginnya berada pada bagian bawah chamber Dan untuk manometer regulatornya berada pada bagian sebelah kiri dari senapan Kalau kalian dalam pengisian senapan angin, lihatnya itu manometer yang mana Kalian itu bisa lihat pada manometer regulatornya ya teman-teman buddiler seperti itu Dan kalaupun kalian mau lihat anginnya sisa berapa itu juga bisa dilihat pada manometer regulatornya ya, seperti itu Oke, lanjut kembali Senapannya juga sudah dilengkapi dengan setelan power ya Bagian sini teman-teman buddiler Lalu untuk kokangnya ini model kokang samping atau set lever Ada cancel shootnya juga untuk model triggernya ini trigger match sudah dilengkapi dengan safety triggernya juga Oke teman-teman buddiler, nah jadi untuk model popornya ini juga cukup unik ya Berbeda dengan senapan ghost warrior yang sebelum-sebelumnya Jadi dia ini bisa, sebenarnya bisa up-down juga Cuma nanti diperlukan seperti kunci L kayak gitu ya Ini nanti untuk menaikkan bagian up-downnya Dan dia ini bisa custom panjang pendek juga Jadi nanti kalau mau berburu juga bisa disesuaikan dengan panjang tangan kalian masing-masing ya Seperti itu Oke, nah untuk selanjutnya lagi Senapan ini juga pastinya Oh iya, kalau kalian mau pasang teleskop Senapan ini support rel pitancini Ya, rel pitancini OD22 Jadi nanti kalau mau dipasang Bisa pakai tambahan mounting yang besar seperti itu Ataupun kalau nggak mau tambahan mounting Ini bagian atasnya bisa dilepas karena untuk bagian yang langsung nempel ke chamber itu Untuk ukuran standar atau biasa ya Seperti itu teman-teman buddiler Oke, nah untuk senapan ini support long range ya Support big game, support juga kompetisi Jadi untuk kalian yang ingin beli tak kasih tahu harganya Untuk kalian yang ingin tertarik beli Senapan ini di harga yaitu 6,6 juta rupiah Sudah bisa dapat full set ya Jadi segera untuk order sekarang juga Karena stoknya terbatas Kita open order untuk unit senapan PCP Predator Ghost Warrior Titanium ini Versi regulator Jadi jangan sampai kehabisan Karena stoknya terbatas Oke, teman-teman langsung hubungi CS kami Yang ada di bawah sini maupun di bawah sini Langsung jabri aja untuk info pemesanan Oke, gitu dulu saja informasinya Terima kasih banyak dan salam satu laras Terima kasih